Rekan-rekan Akademia Husep Suhut dengan video baru. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai mengenai consumer boycott. Kasusnya adalah yang menjadi kasus dalam hal ini adalah JNA. Saya masukkan datanya. Jadi ketika Anda mau menggunakan Amos masukkan datanya seperti yang barusan. Kalau data sudah masuk Anda bisa cek di sini. Ini adalah data. Data yang barusan. Ini saya tutup dulu. Yang akan saya lakukan saat ini adalah membuat kita akan menghitung confirmatory factor analysis. Jadi setelah EVA, exploratory factor analysis, langkah berikutnya yang biasa saya lakukan adalah CFA atau confirmatory factor analysis. Kalau EVA menggunakan SPSS, CFA menggunakan Amos. Nah, apa yang akan kita hitung ini tentu saja berdasarkan hasil ini sebelumnya. jadi saya menguji data uji validitas dan uji reliability. ini satu tabel lagi. Ini adalah Chromebacks alpha. Dan nilai alpha. Terus yang kemudian yang di sini adalah Openloading. Loading. Ini variable. Nah, process intention ada dua. Dua dimensi ya. Masing-masing empat. Terus product judgment ada empat. Brand image ada empat. animosity ada tujuh ya. Variable lainnya cukup segitu. Yang lainnya yang willingness to purchase enggak saya pakai. Oke. Kembali lagi ke sini. Jadi masing-masing empat. Untuk itu product brand image, product judgment, animosity ada tujuh. Oh, ada lagi. Tadi sebetulnya ada lagi boikot. Oh, boikotnya belum masuk ya. Oh, mungkin di perhitungan saya yang lama ada. Nah, boikotnya ini. Boikotnya belum masuk. Nanti saya cek ya. Eh, disedia. Oh, boikotnya memang enggak ada. Bentar, ini kalau disini boikotnya enggak ada ya. Oh, ini boikotnya tuh ini. BC. Oh, I see. Ini saya. Oh. Oke. I have a problem here. Jadi sebetulnya purchase intentionnya itu empat. Tapi kemudian saya mengira ini adalah ini adalah boykot. I see. Untung saya cek. Jadi, jadi begini. Nah. Tadi saya mengira disini tuh purchase intention 2. No, ini adalah boykot. jadi consumer boykot. Ya. EEE. Jadi ini adalah BC1 BC2 BC3 Oke. Kesalahan sudah diperbaiki. Ya. Jadi kembali lagi kesini. BC-nya belum. 1, 2, 3, 4. Ini saya putar dulu. kelebihan klik. Oh. All right. 1. Ini harus klik 2 kali kesini. 1. Nah. PU kesini 1. PU 2. Oke ya. Lalu disini. kalau ada kesalahan. Ini ada. Bentar saya. Saya nulisnya. Oh dear. Ini kan saya. Berarti saya. Sebentar saya. Mau kembali lagi kesini. file yang saya masukkan adalah. Bukan boykot.jnt. Tapi mestinya. Eee. 2021 research. Boykot.jnt. Saya nulisnya tadi kan. Boykot.jnt. Eee. Bukan. Sebentar. Ini kan boykot.jnt. Ini memang bukan. Jadi saya nulisnya itu. Eee. Saya kembali lagi ke dulu kesini. Judulnya kan jnt.jnt. Nah ini. Jadi saya salah masukin. ZS. Gimana sih? Oh saya masih di download nulisnya. Nah saya masukin kesini. Nama file nya. 2020 jne ya karena risetnya riset tahun lalu lalu saya kesini nah udah masuk ya lalu oke udah nah saya salah sekarang saya masukin ini ditimpa aja file nya sama cuma kemudian saya karena saya ada kesalahan jadi kemudian pg jajemen jadi kalau riset tentang ini itu risetnya itu-itu aja gitu variabelnya kalau tentang boycott konsumen ini tentang animosity product judgment willingness to pay to purchase kayak gitu nah palingan ada tambahan brand image kayak gitu atau etnocentrism itu yang selama ini saya lakukan gitu lalu lalu udah ya udah bukan sih udah ya nah ini klik 2 kali ini dihapus ya kita tinggal klik aja berikutnya jangan klik ini jangan klik ini oh god kenapa demikian nah nah tadi saya klik klik backspace aja tadi saya klik delete makanya tadi begitu nah biasanya otomatis nge-block tapi ini enggak all right apakah udah semua jadi set turis dulu di sini ya ini adalah purchase intension terus ini adalah consumer boycott ini adalah animosity ini adalah up susu-susu produk judgment terus kemudian di sini adalah brand image ada yang kelewat sepertinya 2345 ya cuman ada lima so ini akan saya buang kemudian ini saya klik-klik-klik-klik-klik pergi ke plugin selalu draw covarian sis sudah ya jangan lupa di save as saya pakai angka 1 tapi ini masuk ke sini boycott m1 ya hukuh nah ini masih kosong-kosong ini saya pergi ke plugin selalu name and also variable udah ya save oke sekarang saatnya untuk calculate klik yang di sini apa yang terjadi guys panah merah menyala artinya everything is ok klik ini ada P ya nilai P ini harus 0,05 minimal lalu lalu karena ini belum ya karena ini 0,5 nya belum terwujud ok nilai P nya belum terwujud maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan oh iya sorry sebelum itu pergi klik ini dulu pastikan outputnya di jadi ini adalah papan menu dimana data apa saja yang harus anda minta yang akan anda minta kalau anda menggunakan versi terakhir i don't know what's going on nah ini separation nya nggak usah ya ok calculate tadi kan model fit nya udah keluar ya dan P nya masih belum kita pergi ke modification indices jadi ini yang harus kita lihat guys kami yang paling teks cari yang tertinggi ya MI ini cari yang tertinggi 2 6 2 9 4 1 4 1 itu 3 dan 4 kita cari yang paling munculnya paling sering 3 itu ada 1 2 3 ya nah 4 1 2 berarti kita buang E3 ya E3 kita buang E3 itu dimana ini E3 oke klik abu abu pan abu abu E3 disini ini artinya ini kita buang calculate lagi masih belum muncul yang kita klik adalah modification tadi 4 1 ya sekarang ada 2 9 2 9 itu 5 dan 6 kayaknya 5 lebih banyak muncul ya 1 2 3 4 5 sementara 1 2 3 4 5 6 oh 6 itu ada 6 berarti E6 kita buang lihat ketika saya E6 disini E6 disini E6 disini kayaknya belum muncul juga kita estimate masih indesis ini estimatenya saya tutup indesis ini ini ada 20 26 15 ada 3 3, 4, 5 6 6, sementara 22 ada berapa? 1, 2, 3 4 4 berarti saya akan ngebuang 15 ok calculate jadi begitu terus sampai P nya muncul 20, 21 21 paling tinggi 21 itu 21 dan 22 21 ada 2, 3, 4 oh 5 di bawah oh 5 di bawah kalau 22 1, 2, 3 tidak ada berarti 21 yang harus dibuang duluan 21 itu adanya di sini P belum muncul disini ada 16 ada 13 16 paling tinggi 12, 1, 2, 3, 4 5 sementara 23 itu kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 5 6, 7 23 banyak kita buang 23 ini ya kalkulate lagi masih belum muncul 13 itu 5 dan 16 5 itu 2, 3, 4 16 1 2, 3 16 kalah berarti L5 yang harus dibuang jadi ini adalah proses streaming data kita rampingkan data untuk supaya konstruk ini sesuai untuk mendapatkan nilai P jadi ini beberapa data harus kita buang ini L5 kalau saya buang L5 angka 1 yang disininya hilang maka L1-nya kita pindahkan masih belum 1, 2, 3, 4 9 karena ini sudah tidak ada yang sudah tinggal 1, artinya di bawah 10 semua jadi biasanya saya langsung mana cari yang paling muncul yang sering muncul ini ada 9 benar ya 9 dulu kita buang 9 ini 9 dan saya harus mengganti angka 1 dimana aja panahnya ya jadi gak harus di atas sudah muncul 0,04 yang kita cari adalah 0,05 minimal masih ada lagi yang harus dibuang ya itu adalah nah saya langsung melihat ini aja nih ini kan muncul nih nama variable ini ada 16 kayaknya akan saya buang 16 ya jadi sebisa mungkin indikator itu tidak nempel di ini 16 ya di tidak nempel tidak nempel tidak nempel ke variable dan insya Allah sudah tercapai oh masih juga belum muncul tapi udah naik ya udah naik sekarang yang akan kita buang adalah coba 22 cuma 1 12 20 ada 2 19 coba 19 ada berapa 1 2 eh 22 semua ya 12 2 11 ada 1 2 3 oh ada 11 ada 3 11 kita buang 11 belongs to ini ya jadi tinggal 2 2 2 2 dan hasilnya adalah masih juga belum eh ada 18 ada 20 20 kita buang ya 20 atau 18 atau 19 ini pastikan minimal 2 yang tersisa ya nah udah tercapai 0,05 di atas 0,05 so inilah rekan-rekan academia hasil dari confirmatory factor analysis jadi confirmatory factor analysis itu sebetulnya bagian dari bagian dari ini validitas ya uji validitas oke ini saya Akan hapus Lalu saya pindahkan Oke, sudah lengkap semua Begitu rekan-rekan academia Nah, ini sudah oke Cara melaporkannya ini Dikalkulate, dibunculin Lalu klik yang standardize Nah, ini di copy paste Untuk skripsi Anda ini di copy Klik ya, taruh di words Lalu hasilnya Model fit ini nih, ini di copy Masing-masing di copy, di paste di sana Jadi begitu ceritanya Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya Bagaimana menguji model penelitian Semoga video ini membantu Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya